Di video ini kita belajar cara menyiapkan obat oral dengan sediaan sirup menggunakan cup ukur Tonton terus videonya ya Ketika memberikan obat oral dalam bentuk sirup, kita harus menakarnya sesuai dengan dosis yang diputuhkan Gunakan selalu alat ukur obat yang umumnya disertakan dalam kemasan obat atau sesuai petunjuk dari bagian farmasi Bisa dalam bentuk sendok ukur, cup ukur, atau pipet Kali ini kita akan belajar menyiapkan obat sirup menggunakan cup ukur Baca komposisi dan cara pakai obat yang akan dikonsumsi oleh klien Di sini disebutkan bahwa dalam 5 ml obat mengandung komponen seperti ini Lalu untuk dosis dewasa bisa diminum 3x15 ml Karena klien yang mau minum obat itu orang dewasa Maka kita akan mengambil obatnya sebanyak 15 ml Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan atau melakukan hand rub terlebih dahulu Lalu siapkan alat-alat yang akan digunakan Untuk penggunaan obat sirup, kita harus mengocoknya dulu supaya tercampur merata Buka tutup botolnya dan taruh tutup botol bagian dalam menghadap ke atas Supaya permukaannya tidak terkontaminasi Untuk mendapatkan dosis yang akurat, ada beberapa hal yang harus perawat lakukan Saat menuangkan obat sirup, letakkan cup ukur di atas permukaan yang datar dan rata Jangan mengangkat cup ukurnya ya, supaya takaran obat yang diberikan tidak salah Cup ukur ini menunjukkan penggunaan dosis obat untuk orang dewasa Anak 6-12 tahun, anak 2-5 tahun Juga jumlah takaran obatnya, yaitu 15 ml, 10 ml, dan 5 ml Karena kita mau mengambil obat 15 ml, jadi obat yang dituang sebatas garis ini ya Pegang botol dengan telapak tangan saat menuangkan obat Posisikan mata perawat sejajar dengan cup ukur obat Lalu isi obat sampai batas yang diinginkan Usap bibir botol untuk membersihkan sisa obat Sehingga tidak lengket dan merusak lapel obat Tutup obat dengan rapat dan simpan lagi di tempatnya dengan suhu ruang Selanjutnya, obat sirup bisa segera diberikan ke klien Saat melakukan tindakan ini, jangan lupa untuk mengecek prinsip 12 benar pemberian obat ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya